Datang tak dijemput, pulang tak diantar Selamat datang di channel Youtubenya Dika Suzann Nah, sama sekali tidak ada hubungannya ya slogan yang awal-awal tadi sama konten yang gue mau bikin hari ini Kali ini gue mau bikin konten gimana cara mewarnai rambut atau mendapatkan warna rambut ash grey yang dibilang abu monyet yang kayak gini nih, gue pernah kayak gini Untuk dapetin warna kayak bergono gak sampe 50 ribu rupiah murah banget gak? lo paling gak harus ngeluarin duit berapa ya? 1.400.000 paling murah 400 kalau rambutnya mungkin segini ya 1.1 itu paling mahal bisa sampe 200 juta kalau rambut yang panjang banget kayak Rapunzel hahaha oke, pertimi-timi yang kalian butuhkan adalah bleaching powder nah, bleaching powder ini kalau gue pakenya yang brandnya, merknya ini konsep Ultimax Makarizo ini murah, cuma 25 ribu perak ya, inget ya bleaching powder bukan baking powder baking powder rambutnya ngembang hahaha hahaha terus, kalian butuh color developer ini untuk campuran si bleaching powder nah ini gue ngambil color developer ini dari bungkusnya Miranda which is lo kalau beli Miranda cuma 10 ribuan ya ini udah cuma 35 ribu lah paling lalu untuk final touchnya kalian butuh ini warnanya Miranda kalau gue pake Miranda 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 tuh marimar ya ini Miranda ini paling cuma 10 ribuan pokoknya nih, yang warnanya MC16 Ashblown jadi kalian butuh 3 ini hair hair clover, bleaching powder sama hair colornya, oke? dan untuk alat-alatnya yang kalian butuhkan itu pertama mangkok mangkoknya bisa kayak gimana aja bisa kayak gini eh, salah maksudnya ini, mungkin karena muka ini kayak mangkok ya sama sikat gigi kalian bisa pake sikat gigi yang sudah tidak terpakai kayak punya nenek kayak punya nenek ya pokoknya sikat giginya udah gak terpakai lah yang penting jangan sikat UEC karena nanti rambut kalian malah jadi coklat ayo, ayo, ayo ayo kayak rambut gue yang lama untuk hasil maksimal kayak gini kalian wajib dengerin apa yang gue omongin di ending video ini wajib banget kalo bisa kalian catat karena itu akan sangat mempengaruhi hasilnya kita make sure nah pertama-tama lo campurin dulu hair developer ini ke dalam mangkok segitu nah, itungannya 1 banding 1 ya jadi, banyaknya ini sama kayak banyaknya si eh ini developer sorry tadi maksudnya lo masukin teaching powder campur sama ya hair developer 1 banding 1 jadi 1 banding 1 biar adil terus di kucuk-kucuk oke pals yang mau di eksekusi dari ini adalah ujung-ujung rambut nih ada baiknya kalo kalian punya cover buat disini di badan lebih bagus supaya bajunya gak kotor tapi karena kita disini cari yang gabang-gabang aja jadi ini pake baju yang sudah tidak terpakai tapi dipake tapi tidak terpakai nah, terus langsung aja eksekusi nih pertama-tama di cingan tadi udah dicampur langsung ke ujung-ujung rambut ini volunteer kedua okidoki okidoki palas kita udah setengah jam lebih menunggu bleaching yang pertama ini hasilnya nih kalian liat kan tuh ini di rambut ini ini di rambut kakak ini kakak gue ini hasilnya ada kopan kakak gue jadi jangan salah fokus masuk ke bleaching yang kedua bleaching kedua udah selesai nih nah kalo kalian mau yang bener-bener warnanya putih banget itu kalian bisa 3-4 kali bleaching cuman ini mereka karena memang maunya 2 kali bleaching aja requestnya mereka so kita 2 kali bleaching sekarang adalah kita ada di step di coloring ya pake miranda ini okry guys akhirnya setelah di bleaching 2 kali dan udah di warnain dan udah dicuci ini hasilnya jadi ini tuh warna ash grey tapi ini karena baru abis dicuci banget jadi warnanya masih gelap ini semakin hari dia semakin light semakin terang jadi besok warnanya tuh akan lebih terang lagi ok pals gue mau kasih saran buat kalian yang menurut gue saran ini sangat penting buat hasil yang maksimal so pertama-tama untuk proses bleaching gue menyarankan ke kalian tuh bleaching bisa 3-4 kali tapi kalian lihat dulu keadaan rambut kalian menurut kalian udah cukup atau belum kalo 2 kali kurang 3 kali kalo 3 kali kurang 4 kali kalo tadi kan ii sama kakak gue bikin cuman 2 kali karena mereka cuman memang maunya 2 kali doang makanya hasilnya menurut gue gak maksimal tapi kalo kalian mau maksimal kayak foto gue ini ini gue bleaching sampai 4 kali tapi inget selama bleaching usahakan jangan terlalu pernah kulit kepala karena bakal iritasi dan kalo pun nanti kulitnya iritasi setelah bleaching itu dirawat aja gitu jangan khawatir terus makan makanan yang sehat biar gak kaget biar badannya juga gak jadi demam terus kedua untuk warnanya agar menjaga warna tetap bagus kalo gue waktu itu warnain rambut paling enggak setiap 8 hari sekali jadi gue warnain lagi setiap 8 hari sekali gue warnain lagi warna aku rambut tadi jadi hasilnya maksimal tapi kalian jangan kaget kalo warnanya baru-baru tuh agak gelap atau kayak biru-biru donker karena memang efek pertama kali ngewarnain begitu tapi biasanya hari kedua hari ketiga itu udah mulai keluar warna cerahnya warna lightnya warna asurenya gitu kayak tadi warna rambut kakak gue kan agak gelap nah itu besok begitu abis ampuan itu udah pasti jadi bagus dan yang ketiga karena kalian abis ngicing rambut dan warnain rambut dan bakal diwarnain terus setelah itu jadi saran gue kalian tetep rawat rambut kalian pake apapun pake vitamin pake sampo yang bagus pokoknya pokoknya tetep rawat rambut kalian biar jadinya enggak rusak gitu oke kalo gitu sekian video gue untuk hari ini mengenai warna rambut ash grey rasa P50 ribu merah semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan turn on notification itu penting banget biar tetep dapat update dari gue thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih